Selamat pagi, Ibu Regina dan semua yang hadir di pagi hari ini. Hari ini kita masuk ke dalam sesi ke-6, ke Lourdes. Dalam panduan Francis, di dalam kisah tentang Santo Luis dan Jelly Martin. Martin. Keluarga Martin menempuh perjalanan panjang menuju Calvary. Hari ini kita akan menemani Jelly dalam perjalanannya ke Lourdes. Dan pada bulan-bulan setelahnya ketika menjadi jelas bahwa kankernya tidak akan disembuhkan. Kesedihan yang dialami Luis dan Jelly atas kehilangan masing-masing anak-anak mereka mempersiapkan hati mereka untuk penderitaan lain. Penyakit Jelly sendiri dan akhirnya kematiannya. Meskipun mereka berharap Tuhan akan memberi mereka mujijat, mereka juga menyerahkan diri mereka pada kendak Tuhan apapun itu. Saat berusia 30-an, Jelly menulis kepada saudara laki-lakinya Isidor untuk meminta nasihat tentang kelenjar yang bengkak di payudaranya. Tidak disebutkan lebih lanjut tentang kondisinya. Hingga satu dekade kemudian ketika ia menemui dokter yang mengkonfirmasi ketakutan terburuk. Ia menderita tumor dan prognosisnya tidak baik. Dokter menawarkan resep obat kepadanya. Tetapi ketika Jelly menolak dan bertanya apakah obat itu dapat menyembuhkannya. Dokter tersebut mengakui bahwa ia hanya menawarkannya sebagai cara untuk menenangkannya. Dengan kata lain, tidak ada pengobatan yang tersedia. Ia menyarankan Jelly mulai membereskan urusannya. Jelly adalah wanita yang kuat dalam segala hal. Seorang pemilik bisnis dan seorang ibu yang tahu lebih baik daripada kebanyakan orang bagaimana menghadapi penderitaan dengan keanggunan dan iman. Menghadapi diagnosis kanker, terminal yang mengerikan, Jelly melakukan persis apa yang telah dilakukannya ketika anak-anaknya yang diambil darinya. Menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Itu tidak berarti bahwa Jelly tidak ingin hidup. Dia menulis tentang bagaimana kecemasannya akan kematiannya sering membuatnya terjaga di malam hari dan tentang keinginannya untuk hidup dan melihat anak-anaknya tumbuh. Terutama Sintresa yang masih balitah. Louis juga hancur tidak lagi berkumpul dengan teman-teman atau menekuni hobinya karena dia tenggelam di dalam keputusasaan yang sungguh. Ini adalah get the money lain bagi pasangan itu. Tetapi mereka telah duduk di dalam penderitaan di taman berkali-kali dengan setiap anak yang mereka persembahkan kembali kepada Tuhan. Jadi mereka dapat memadukan kekhawatiran dan kesedihan mereka dengan penyerahan diri yang penuh kepercayaan kepada kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakan Jelly, jika Tuhan ingin menyembuhkan saya, saya akan sangat senang. Jika saya tidak disembuhkan, itu karena mungkin akan lebih bermanfaat jika saya pergi. Sementara itu keluarga Martin dan orang-orang yang mereka kasihi mencari mujijat dan memilih untuk pergi ke Lourdes untuk meminta perantaraan Maria dalam penyakit Jelly. Mereka melakukannya dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan apapun hasil jarah mereka dan memohon seluruh persekutuan orang kudus untuk ikut bersama mereka. Dikatakan oleh Jelly, saya juga memiliki empat malekat kecil di surga. Mereka semua akan berada di Lourdes bersama kita. Namun perjalanan itu penuh bencana. Anak-anak sakit, barang-barang mereka akhirnya tertimbun di dalam kopi. Mereka kehilangan rosario, ketinggalan kereta, dan bahkan membantu menguburkan orang asing yang meninggal di dalam perjalanan tersebut. Satu demi satu kemalangan menghantui para penjara saat mereka menuju Lourdes. Louis yang tetap tinggal di rumah, di Alengan, menunggu dengan penuh harap di dekat pintu untuk sebuah telegram yang mengabarkan jawaban atas doa-doa mereka, sebuah mujijat untuk menyembuhkan istrinya. Namun telegram itu tidak pernah datang dan Jelly pulang ke rumah dalam keadaan lebih sakit dari sebelumnya. Kekuatannya terkuras oleh perjalanan itu. Maka penderitaan Jelly pun dimulai dengan sungguh-sungguh. Rasa sakitnya di luar biasa. Ia sering tidak bisa tidur atau menggerakkan lehernya tanpa menangis. Ketika kesehatannya menurun dan rasa sakitnya bertambah parah, Jelly semakin mengandalkan rahmat Tuhan. Ia berdoa novena untuk tetangga yang membutuhkan pertolongan. Bersih keras untuk pergi ke Misa untuk menerima Ekaristi. dan meminta orang-orang yang dicintainya untuk berdoa hanya memohon rahmat yang ia butuhkan untuk membangun salibnya dengan berani. Pada hari-hari terakhir hidupnya, suaminya yang penuh kasih sering memeluknya seperti seorang anak. Rintu untuk meringankan rasa sakitnya dan menangis bersamanya sepanjang malam penderitaan yang panjang. Pada tanggal 26 Agustus, Louis pergi mencari seorang pastor untuk memberikannya sakramen terakhir, yaitu sakramen minyak suci. Pada tanggal 28 Agustus, Jelly meninggal dunia. ditemani oleh suami dan saudara laki-lakinya di samping tempat tidurnya. Kata-kata terakhirnya yang tertulis adalah jika perawan Maria yang terberkati tidak menyembuhkan aku, itu karena Tuhan ingin aku beristirahat di tempat lain selain bumi. Risha baru berusia 4 tahun ketika ibunya meninggal. tetapi pengaruh Jelly pada putri bungsunya tetap bersama orang suci itu sepanjang hidupnya. Risha menulis dengan sungguh-sungguh bahwa karya terindah dari hati Tuhan adalah hati seorang ibu. Menurut bunga kecil, Tuhan memberinya seorang ibu dan ayah yang lebih layak untuk surga daripada bumi. Pada tahun-tahun setelah kematian Jelly, kenangannya terus memberkati kehidupan anak-anak dan suaminya. Sama seperti Louis dan Jelly berpaling kepada anak-anak mereka di surga untuk berdoa demikian demikian pula Louis dan anak-anak perempuannya meminta Jelly untuk menjadi perantaraan bagi mereka. Keluarga mereka meskipun untuk saat ini dipisahkan oleh kematian tetapi menjadi keluarga yang penuh cinta dan ketergantungan pada Tuhan. Louis sangat berduka atas istrinya. ia hampir tidak dapat menanggung perpisahan singkat selama pernikahan mereka. Perpisahan terakhir dalam kematian ini hampir terlalu berat untuk ditanggungnya. Di lain waktu di sesi berikutnya kita akan melihat bagaimana Louis menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan memanjakan putri-putri tercinta dan kemudian satu demi satu mengucapkan selamat tinggal dengan penuh rasa cinta saat mereka masing-masing rangkat kebiarah. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengingat orang-orang terkasih kita yang telah pergi ke surga sebelum kita. Pengaruh dan kenangan siapa yang terus membentuk hidup kita bahkan setelah mereka meninggal. Siapa dari hidup kita sendiri yang kita yakini sebagai orang kudus. Mari kita hening dan memohon orang-orang kudus di surga untuk mendoakan kita dan berdoa bagi jiwa-jiwa orang yang terkasih yang telah meninggal. Mari kita akhiri seperti biasa dengan doa yang diajarkan jeli kepada putri-putrinya dan diulang-ulang sepanjang hari. ya Tuhan ya Tuhan ku serahkan hatiku kepadamu ambillah memohon agar tidak ada makhluk yang dapat memilikinya kecuali engkau sendiri Yesusku yang baik. Amin. Tuhan Tuhan Louis dan Tuhan Tuhan Jeli soakanlah kami terima kasih. Terima kasih.